Warga desa Woloidi dan Loadaolo, kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagikyo sangat merindukan jalan beraspal di wilayah mereka. Pasalnya sudah sejak Indonesia merdeka, warga di bawah kaki gunung berapi Ebulobo itu belum menikmati rasanya berjalan di jalan mulus. Selama ini warga hanya menikmati akses jalan rusak yang tak pernah diperhatikan pemerintah. Aroma kesulitan, kemiskinan, mengalahkan aroma rempah-rempah yang menjadi penghasilan utama warga di desa ini. Akibatnya segala aspek ekonomi, kesehatan seakan jauh dari kata merdeka walaupun Indonesia telah merdeka 78 tahun lalu. Pohon-pohon cengkeh terpampang rapi dengan sedikit semerbak ketika-ketika melewati jalan desa dari desa Mula Koli, Boawai. Tidak hanya itu wangi aroma pala yang dijemur pada halaman rumah warga semakin semerbak menusuk hidung seperti aromaterapi. Belum lagi keindahan alam dan eksotika alam seperti tarian awan menari-nari di puncak gunung Ebulobo terpancar di sisi selatan. Punggung-punggung pegunungan menjuntai ke arah lautan pada sisi selatan dan utara serta rimbunnya hutan perkebunan cengkeh dan pala seakaan mengabarkan surga serta kesejahteraan buat warga di kaki gunung berapi aktif ini. Namun sayang-seribu sayang semuanya berkebalikan dengan apa yang dirasakan warga di desa Woloede dan Lodaolo. Akses jalan desa sebagai penghubung warga dengan kota kabupaten atau dengan desa lain serta kota kecamatan terbengkalai selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka. Jalan sepanjang kurang lebih 8 km yang menghubungkan kedua desa serta desa lain seperti desa Mulakoli hanya dipenuhi batu lepas. Ada sebagain ruas jalan sudah cukup baik dengan menggunakan rabat yang sudah lama dikerjakan warga namun agak licin ketika dilewati akibat tingginya kelemah baban dan curah hujan. Sebagain rabat yang dikerjakan oleh kontraktor malah sudah rusak. Semakin mendekati kantor desa Woloede kondisi jalan semakin parah. Di ujung kampung Ulunua hingga kampung Lokanio bagian badan jalan terbentuk seperti got atau parit sebagai jalur air ketika musim hujan tiba. Jalan semakin parah hingga menjadi bekas-bekas aliran sungai kecil ketika memasuki kampung Wajo yang kondisinya lebih miring. Tak ayal segala material masuk memenuhi badan jalan hingga kendaraan bermotor pun susah atau berhati-hati ketika melewatinya sehingga sangat rawan kecelakaan. Badan jalan jauh dari kata layak, batu-batu lepas memenuhi badan jalan sehingga menyulitkan kendaraan ketika melewati jalan tersebut. Akses jalan ini membuat warga serasa naik kuda walaupun menggunakan kendaraan bermotor atau angkutan umum. Sebagian warga harus turun sejenak untuk membantu menarik kendaraan angkutan umum ketika hendak pulang dari pasar di kota kecamatan. Yosep Mola, tokoh masyarakat Desa Woloide menuturkan, sudah tujuh bupati sejak desa ini masih menjadi wilayah kabupaten mengada akses jalan tidak diperhatikan sama sekali oleh pemerintah daerah. Padahal sepanjang jalan melewati jalan ini pohon pala cengkeh kelapa bertebaran sepanjang jalan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia terima kasih. Terima kasih.